bro lagi ngapain lagi bingung nih bro bingung apanya bro begini bro saya mau menyimpan dokumen penting saya nih tapi saya tidak tahu caranya agar tidak dapat dilihat oleh orang lain wah kebetulan nih saya baru dilihat di pamidas channel soalnya disitu banyak sekali informasi dan tutorial yang sangat bermanfaat Bro tinggal ketik saja cara menyimpan file di PC atau laptop dengan menggunakan password oke bro selamat datang di pamidas channel selamat menikmati cara menyimpan file dengan menggunakan password misalnya saya akan menyimpan file ini dengan password Hai nifal-nifalnya sini kita akan menggunakan aplikasi mineral ya biasanya di setiap laptop ada aplikasi mineral seperti ini ya Nah ini biasanya laptop sudah ada dan jika Hai ada laptop yang tidak ada maka tidak akan tampil seperti ini ya Hai ada beberapa laptop juga yang tidak akan tampil lalu windrunnya jadi kita mesti harus Hai menginstal program minrar Hai kalian bisa download indar di Google contohnya begini saya sudah download secara installnya klik kanan run as administrator Hai lalu kita pilih install hai 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 sudah tampil begini langsung saja klik Oke hai 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 lalu dong hai 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 jika sudah tampil begini berarti sudah berhasil ya Hai nah ternyata sudah ada jadi kita langsung saja ya kerja menyimpan dokumen ini Hai dengan menggunakan password hai 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 kita langsung saja klik kanan itu archive Hai lalu kita klik set password ya di bagian kanan bawah klik set password kita bisa masukkan passwordnya sesuai dengan keinginan kita sendiri ya misalnya saya kasih masuk password Hai 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 2020 ya hai Hai 2020 kita lihat ya Hai Hai ngeja klik oke Hai lalu oke lagi hai 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 iya sudah berhasil ya ini dokumen sudah Ada passwordnya Yang asli kita bisa menghapusnya Kita coba Membukanya Jadi ini kita buka Sudah disuruh Masukkan password ya Jadi sudah berhasil ya Kita langsung masukkan password 2020 ya Jadi sudah berhasil ya Kita sudah Berhasil menyimpan dokumen Dengan menggunakan password Jadi ini bukan hanya Dapat digunakan untuk Menyimpan file berupa dokumen Tapi juga Bisa Berupa foto Musik Video Audio Semuanya bisa Disimpan dengan menggunakan password Dengan menggunakan vendor ya Jadi semua file apa saja Bisa disimpan seperti ini ya Nah jika kita ingin Membukanya kembali Seperti biasa Kita tinggal klik Extract here Lalu masukkan password 2020 ya Klik OK Nah dia akan kembali Seperti semula lagi Dan tidak perlu menggunakan password Bisa langsung dibuka Begitulah caranya Menyimpan file Dengan menggunakan password Jadi kalian bisa Menyimpan file apa saja ya Berupa dokumen Foto Video Ataupun audio Dengan cara seperti ini Ya itu saja Semoga bermanfaat Makasih bro Ternyata Konten ini Sangat membantu sekali Sama-sama bro Lain kali Kalau mau butuh sesuatu Buka saja Di pameri channel ya Oke bro Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax